Pemkot Manado Ketika petugas berupaya mengeksekusi paksa bangunan warga Bahkan saling membaku lempar tak terelakkan antara warga dan polisi pamung peraja milik Pemkot Manado Karena warga kalah banyak dengan petugas Pol PP yang dibantu dengan satuan polisi dari Polresta Manado Membuat warga tak kuasa melihat rumah mereka dihancurkan Menurut Eni Umbas perwakilan warga tanah yang diduduki oleh warga tidak ada sertifikat resmi Melainkan hanya ada akte jual beli Bapak kami persilakan kami cuma mengadvokasi di tempat ini Agar supaya segala sesuatu di sini dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum Nah masyarakat dan kehadiran kami di tempat ini bukan karena tidak ada alasan Kami ini ada alasan Kami punya surat bahwa ini tanda negara Untuk itulah kami mengadvokasi di tempat ini Tidak mungkinlah LSM Senak Markus mengadvokasi tanpa ada dasar Bukti-bukti yang kuat Nah dikatakan tadi sudah ada sertifikat Nah sekarang saya minta buktikan mana sertifikat Tidak ada di sini cuma ada AJB Akte jual beli Sementara itu Kasatpol PP Kota Manado Saferius Runtwene Mengatakan bahwa pihaknya datang bukan untuk mengeksekusi rumah warga Melainkan untuk menertibkan bangunan liar tanpa adanya surat IMB Akhirnya puluhan bangunan liar yang berada di tanah milik Gunandar Berhasil dibongkar oleh Pol PP Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdiham Syadin melaporkan